Intro Pulau Ambo, kecamatan Bala-Balakang, baru-baru ini diterjang ombak pasang. Akibatnya, beberapa rumah warga dan satu tempat ibadah ambruk. Hal tersebut rupanya menjadi perhatian khusus Kapol da Sulawesi Barat Berikjen Pol Baharudin Jafar. Setelah mengumpulkan para pejabat utama untuk merentingkan kejadian tersebut, Kapol da pun langsung menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di Pulau Ambo. Bantuan kemanusiaan tersebut dititipkan langsung kepada Dirpol Airud, Kompes Pol Dede Ruhiat, Junaidi dan jajarannya untuk disalurkan langsung kepada korban yang terdampak bencana ombak pasang. Kabit Humas Sulawesi Barat, AKBP Masura mengatakan, bantuan kemanusiaan ini siyoknya akan disalurkan langsung oleh Kapol da. Namun karena ada kegiatan yang juga sangat penting, sehingga diwakilkan untuk sementara. Mas Surai juga menambahkan, Kapol da memiliki kedekatan emosional dengan warga yang terdampak bencana. Rasa kepedulian dan kemanusiaannya membuat tak mampu membendung harum melihat rumah warga serta masjid di Pulau Ambo Ambru. Saat ini, personil terus disetainbaikan dengan cara digilir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Ambo. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata.